O-nei-chanが kita, atasih Di akhir chapter itu juga, kita dikejutkan dengan tewasnya Tokinada di tangan seorang pembunuh amatir yang tidak diketahui identitasnya Dan pada chapter terakhir kali ini, kita pun akan segera mengetahui situasi yang terjadi pas ke pertempuran berakhir Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Masih melanjutkan situasi yang terjadi di dalam Kyogoku Dimana saat itu, setelah istana mengapung berhasil dipindahkan ke dalam garganta, keadaan genting di sana pun perlahan mulai meredah Dan saat ini, Urahara yang berada di sana, tengah sibuk membuka sebuah jalan untuk bisa keluar dari tempat tersebut Sementara Urahara berusaha membuka jalan, Kyogoku saat itu tengah memuji Hisagi atas pencapaiannya yang telah berhasil menguasai Bankai Rasa kagum yang dirasakan oleh Kyogoku ini pun lantas membuatnya berpikir untuk mempertimbangkan Hisagi menjadi kapten di divisi 13 Yang memang saat ini belum terisi oleh siapapun Akan tetapi, di sisi lain, meski telah dianggap layak oleh Kyogoku, rupanya Hisagi lebih memilih untuk fokus terlebih dahulu pada pekerjaannya sebagai seorang jurnalis Dirinya lebih tertarik untuk terus mencari informasi tentang setiap kebenaran yang ada di sekitarnya Mendengar keputusan dari Hisagi tersebut, Kyogoku pun berpesan agar Hisagi bisa memilah kebenaran mana saja yang perlu diketahui oleh publik Karena menurutnya, tidak selamanya suatu kebenaran akan selalu berdampak baik Apalagi terkait kebenaran masa lalu yang sempat diceritakan oleh Tokinada Yang mana menurutnya akan lebih baik jika tetap dirahasiakan Kemudian, tak berselang lama setelahnya, melalui komunikasi Denrei Shiki Akhirnya, Kyogoku mendapat sebuah kabar dari Soul Society tentang kematian Tokinada Berita yang sangat mengejutkan ini pun kemudian disampaikan kepada semua orang yang ada di sana Yang mana hal ini sontak membuat mereka semua terkejut sekaligus merasa lega Lalu, bersamaan dengan datangnya kabar tersebut Kini jalan keluar yang diciptakan oleh Urahara pun akhirnya telah siap untuk digunakan Dan melalui jalan keluar itu, semua orang yang ada di sana secara bersama-sama mulai pergi meninggalkan Kyogoku Kemudian, setelah mereka semua tiba di kediaman keluarga Shiba Aliansi yang sebelumnya telah mereka bentuk, lantas dibubarkan oleh Kyoraku Mereka, para Shinigami, Arangkar, dan Quincy pun mulai kembali ke tempat mereka masing-masing Dan saat ini, yang tersisa di kediaman keluarga Shiba Hanyalah para Fullbringer saja Yang mana saat itu mereka tengah beristirahat sambil meminum beberapa cangkir sake bersama Kukaku dan juga Ganju Di sana juga ada Yukio yang memutuskan ikut berkumpul dulu sebelum dirinya kembali ke dunia manusia Lalu, di tengah berkumpulnya mereka Tiba-tiba saja dari arah pintu masuk telah datang Kyoraku yang rupanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ginjo Hal ini terkait dengan sahabatnya Ukitake Joshiro Di sana, Kyoraku memberitahukan pada Ginjo tentang kebaikan Ukitake yang selama ini tak pernah diketahui oleh Ginjo Bahkan karena kebaikannya itu, Ukitake selalu dilanda rasa bersalah atas kejadian yang telah menimpa Ginjo di masa lalu Dari apa yang disampaikan Kyoraku ini Sepertinya Kyoraku ingin mencoba menghilangkan rasa benci dan dendam dari diri Ginjo Baik itu kepada Ukitake maupun kepada Shinigami Kyoraku ingin agar kedepannya Ginjo dan kelompoknya bisa hidup berdampingan secara damai dengan para Shinigami Di sisi lain, Ginjo yang awalnya tidak peduli dengan kata-kata dari Kyoraku Kini pada akhirnya merasa sedikit tersentuh Seakan ingin berdamai dengan rasa benci yang dipikulnya selama ini Ginjo pun kemudian berkata bahwa mulai besok dirinya pasti akan mengunjungi Seiretei sekaligus juga mengunjungi makam Ukitake Dan dengan demikian, dari sini hubungan Ginjo dengan para Shinigami pun tampaknya akan segera mulai membaik Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya ke pusat farmasi yang ada di distrik Izokugai Di mana saat itu, Seinosuke yang telah berhasil mengoperasi Hikone Kini tengah disibukan untuk mengobati luka-luka yang dialami Hisagi Sambil mengobati Hisagi dengan teknik kaidonya, Seinosuke mulai menyampaikan sedikit kekhawatirannya Di sana, Seinosuke berkata bahwa menurutnya jika sampai Hikone mengetahui tentang kematian Tokinada Hal itu mungkin saja akan membuat Hikone kehilangan harapan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri Namun di sisi lain, Hisagi yang mendengar hal itu dengan yakinnya berkata bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan Karena Hikone yang sekarang telah menemukan harapannya yang baru Mendengar jawaban Hisagi yang terlihat begitu yakin, Seinosuke pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab Hikone kepada Hisagi Lalu setelah selesai membahas Hikone, kini Seinosuke mulai menceritakan hal lain pada Hisagi Yaitu terkait mayat Tokinada yang saat ini telah dibawa oleh Majelis Kinin dari Sentral 46 Sampai disini, akhirnya kita mengetahui beberapa hal yang cukup penting Di antaranya adalah fakta bahwa ternyata Seinosuke ini bukanlah bawahan dari Tokinada Perannya selama ini hanyalah sebagai dokter medis yang secara kebetulan dimintai oleh Tokinada untuk menangani Hikone Selain itu, terkait mayat Tokinada yang diambil oleh Sentral 46 Kita masih belum tahu tentang apa yang akan dilakukan mereka pada mayat Tokinada itu Kita berpindah lagi ke tempat lain, tepatnya ke suatu tempat yang ada di dunia manusia Saat itu, para kelompok Quincy wanita yang berisikan Lily, Gigi, Bambi, Candy, dan juga Manny Kini telah berkumpul kembali dan memutuskan untuk tinggal terlebih dahulu di sebuah cafe Meski saat itu Candy dan Manny telah berhasil berkumpul kembali bersama teman-temannya Tapi ternyata mereka berdua masih belum sepenuhnya terbebas dari kontrol Mayuri Mereka berdua saat ini masih terbelenggu oleh kalung milik Mayuri Serta masih diawasi oleh bakteri pengintai Namun walaupun begitu, mereka berdua harusnya masih bisa bersyukur Karena nasibnya tidak semalang Najakup yang saat ini masih ditawan dalam laboratorium milik Mayuri Dan kini dengan telah berkumpulnya kembali mereka semua Kira-kira apakah yang akan mereka lakukan setelah ini Karena sepertinya mereka para Quincy ini sudah tidak punya tujuan lagi untuk mereka capai Sementara itu di waktu yang sama di Hoekomundo Saat itu di tengah lautan pasir Tengah tergeletak seorang fullbringer wanita yang mulai tersadar dari pingsannya Wanita yang kita tahu adalah aura Michibane ini Kemudian mulai merasa kebingungan dengan situasi yang saat ini terjadi padanya Karena terakhir yang dia ingat, dirinya telah terlempar ke dalam garganta bersama dengan bangunan istana yang di bawahnya Lalu di tengah kebingungannya itu, kemudian datang sebuah suara yang menyapa dirinya Suara itu adalah suara Nel yang sempat dia kenal sewaktu di Kyogoku Saat itu sambil membantu membangunkan aura Nel mulai menceritakan tentang apa yang telah terjadi Yang mana sebenarnya aura ini telah diselamatkan oleh dirinya dan Haribel yang kebetulan tengah pulang ke Hoekomundo melewati gerbang garganta Namun meski begitu, yang berhasil diselamatkan Nel hanyalah jiwanya saja Karena tubuh fisik aura saat itu telah lenyap tanpa bekas Sementara itu, Haribel yang saat itu juga ada di sana Kemudian bertanya pada aura tentang apa rencana kedepannya yang akan dilakukan olehnya Mendengar pertanyaan tersebut, aura pun tentunya merasa bingung Dia berpikir bahwa jika dirinya kembali ke dunia manusia Maka menurutnya itu akan bercuma saja Karena dirinya sudah tidak memiliki raga lagi Terlebih para pengikutnya yang ada di dunia manusia saat ini Pasti sudah diurus oleh Yukio Sedangkan untuk pergi ke sosok saiti pun Dirinya perlu di konsol terlebih dahulu oleh Shinigami Dan untuk melakukan konsol hingga berakhir dengan baik Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Lalu di tengah kebingungannya Tiba-tiba saja Nel mengusulkan agar aura tinggal di sana untuk sementara waktu Dan setelah berpikir cukup lama Akhirnya aura pun menyanggupi usulan tersebut Dirinya akan tinggal dulu di sana sambil mencari cara Agar bisa pergi ke sosok saiti untuk bertemu dengan anak kesayangannya Yaitu Hikone Kesokan harinya di Soul Society Keadaan di sana tampaknya masih berjalan seperti biasa tanpa ada masalah apa-apa Karena kejadian yang terjadi kemarin di Kyogoku Memang sengaja tidak disebarkan kepada publik Bahkan Shinigami pun tidak diberitahu akan hal itu Masalah tersebut hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dan beberapa kapten saja Sementara itu di dunia manusia Setelah penghalang yang membungkus kota Karakura dihilangkan Kini orang-orang yang sempat menyaksikan peristiwa jenggal itu Telah ditulis ulang ingatannya oleh Yukio Dengan begitu mereka para manusia ini pun kembali beraktifitas seperti biasanya Tanpa merasakan adanya sebuah keanehan Dan saat ini tepatnya di kediaman Urahara Hisagi telah menyelesaikan wawancaranya dengan Urahara untuk keperluan konten majalahnya Kemudian sebelum beranjak pamit menuju Soul Society Tiba-tiba saja Hisagi dimintai pendapat oleh Urahara Tentang apakah Urahara adalah orang baik ataukah orang jahat Mendengar pertanyaan itu Hisagi pun paham bahwa konteks dari pertanyaannya Mengarah pada perbuatan Urahara yang telah menciptakan Hogyoku Dimana sejauh yang dirinya tahu Hogyoku ini merupakan kekuatan yang mampu membuat seseorang memiliki kekuatan setingkat dengan Soul King Dan Hisagi yakin bahwa tujuan Urahara menciptakan Hogyoku Adalah demi melepaskan takdir yang selama ini membelenggu Sang Raja Roh Dan saat ini seolah belum bisa menentukan baik dan buruknya Hisagi pun menjawab bahwa yang jelas menurutnya Urahara adalah orang yang sangat luar biasa Kemudian setelah memberikan jawaban Hisagi pun pamit pergi memasuki Senkaimon Lalu setelah kepergian Hisagi Dari arah depan Urahara Kini telah datang Yoroichi dalam bentuknya yang seekor kucing Di sana sambil menatap tempat kepulangan Hisagi Yoroichi berpendapat bahwa menurutnya Sebagai orang jurnalis Hisagi sudah terlalu jauh mengetahui tentang kebenaran Hogyoku Maka dari itu sebaiknya Urahara segera menghilangkan ingatan Hisagi Yang berkenaan dengan kekuatan tersebut Namun di sisi lain Urahara yang mendengar pendapat dari Yoroichi Rupanya tidak terlalu setuju dengan usulannya Karena dirinya yakin kalau Hisagi tidak akan pernah mengungkap tujuan sebenarnya Di balik penciptaan Hogyoku Lalu dengan ekspresi yang seakan dihinggapi penyesalan Urahara pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya Tujuan dirinya menciptakan Hogyoku waktu dulu Bukanlah demi membebaskan Soul King Tapi hal ini bertujuan untuk menciptakan dunia baru yang dia inginkan Yang mana hal ini tak lebih dari sekedar pemuas nafsunya Sebagai seorang ilmuwan yang rela mengorbankan banyak hal Dan wacana tentang membebaskan Soul King Saat itu hanya Urahara jadikan sebagai tameng untuk menutupi hasratnya tersebut Dan saat ini seakan ingin berdamai dengan kesalahannya itu Urahara pun berkata Bahwa jika suatu saat dirinya dianggap sebagai seorang penjahat Maka dirinya tidak keberatan jika harus menerima hukuman Kemudian setelah 9 tahun berlalu sejak pertarungan melawan Tokinada berakhir Saat itu Hisagi tengah berdiri di depan sebuah gubuk yang ada di Rukongai Barat Tepatnya di Distrik 64 Sabitsura Yang mana tempat ini dikenal sebagai tempat sepi yang tidak pernah didatangi orang-orang Di sana Hisagi kemudian bertemu dengan seorang anak kecil yang kita ketahui Dan dari pertemuan ini Akhirnya terungkap bahwa selama 9 tahun ini Hiskone telah tinggal di gubuk tersebut dan telah tumbuh menjadi anak yang mandiri Diketahui bahwa awalnya Hisagi ingin agar Hiskone masuk ke dalam akademi Tapi setelah dipertimbangkan kembali Hisagi khawatir jika hal itu malah akan menghebohkan Serete dan juga para bangsawan Namun walaupun begitu Di sisi lain berkat ajaran yang selama ini diajarkan oleh Hisagi Hiskone bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan bisa hidup dengan keinginannya sendiri Dan saat ini keinginan yang ingin diraih Hiskone adalah ingin bertambah kuat Karena ternyata setelah peristiwa di Kyogoku 9 tahun lalu Hiskone telah kehilangan banyak kekuatannya akibat diserap oleh Iko Mikidomoe Oleh karena itu Tanpa adanya pedang Iko Mikidomoe yang telah disimpan kembali di Istana Salking Hiskone pun kini hanya seorang Shinigami biasa Selain itu ada satu keinginan lagi yang sangat Hiskone ingin wujudkan Yaitu dirinya ingin bertemu dengan Aura Michibane yang mana telah dia anggap sebagai ibunya sendiri Di sisi lain Hisagi yang mendengar hal itu Kemudian memutuskan untuk berusaha sejauh yang dia bisa demi mewujudkan keinginan Hiskone tersebut Dirinya akan semaksimal mungkin untuk terus mencari informasi tentang Aura yang keberadaannya belum dia ketahui Dan tentunya seperti yang dia ajarkan pada Hikone Hisagi akan berusaha melakukannya dengan cara yang baik Tanpa harus melanggar peraturan dan nilai yang berlaku Begitulah sosok dari Suhei Hisagi Shinigami yang begitu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran Bermoral, loyal, bersedia mengambil resiko untuk membantu rekannya Bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi Soul Society Dan inilah sedikit kutipan dari Hisagi yang begitu mendambakan Shinigami Aku adalah Shinigami, jiwa yang mengatur hidup dan mati Yang terus menapaki celah di antara keduanya Takut akan kematian, cemas akan kehidupan Namun kita adalah Shinigami yang enggan takut pada dunia yang kita genggam sendiri Karena dunia ini adalah dunia yang Shinigami ciptakan Dunia yang penuh dengan ketakutan yang mana harus kita tumbangkan Hingga angin pun mengelilingi dunia sekali lagi Well teman-teman, itulah akhir cerita yang terjadi pada Light Novel Bleach bertajuk Can't Fear Your Own World Setelah mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir Kira-kira bagaimanakah tanggapan kalian terhadap alur cerita yang disajikan? Sudah memuaskan ataukah masih ada yang kurang? Untuk jawabannya silahkan kalian ungkapkan di dalam kolom komentar So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover